. Akhirnya terungkap penyebab kebakaran kamar tidur lantai 2 sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Kedung Anyar, Sawahan, Surabaya, pada Minggu, 8 Januari 2023. Diduga kuat, kebakaran tersebut disebabkan karena hubungan arus pendek listrik pada instalasi kelistrikan yang terjadi di ruang tengah berukuran sekitar 3x7 meter dalam lantai 2 rumah yang dihuni Gunawan dan keluarganya. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Sawahan Polresta Besurabaya, Kompol Eko Cipto Mangko. Keluarga kecil Gunawan seharusnya merayakan suka cita pada Minggu pagi. Sang Ibunda bernama Maida, 60 tahun, genap 2 pekan menginap di rumahnya. Namun suasana suka cita itu mendadak dibuyarkan oleh suara jeritan Sang Ibunda yang melihat pertama kali kepulan asap hitam dari celah kecil tangga rumah tersebut. Apalagi saat beberapa kali ledakan sempat terdengar, menyusul semburan api yang berkobar dari atas. Sontak seisi rumah bergegas keluar untuk menyelamatkan diri dari kebakaran yang melumat dua kamar di loteng rumah tersebut. Berdasarkan catatan petugas DPKP di lokasi, kebakaran tersebut berhasil dilokalisasi di area lantai 2 rumah tersebut, yakni dua ruangan kamar tidur. Sedangkan ruangan di area lantai dasar, dinyatakan aman dari rambatan api. Guna mengatasi kebakaran di rumah tersebut, Dedik menambahkan, pihaknya mengirim sekitar 12 unit truk pemadam kebakaran berbagai jenis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!